Well hello everyone, it's Fritana Maliza and welcome to my channel Kali ini aku kedatangan temen aku, Joe Nama panggilnya siapa? Jovial Kevin Udah lama ya kita gak ketemu ya? Udah 3 bulan kali ya Masa sih 3 bulan kayaknya lebih dari itu deh Soalnya kan gue baru pindah lagi nih kesini Oh iya bener Nah Joe ini termasuk salah satu temen deket lah ya Di Jakarta Kita ketemu waktu kompetisi Terus deketnya karena Kita sama-sama pindah ke Jakarta Belum kan kita tinggal, kamu di Medan kan? Gue tinggal di Bengkalis Terus karena Apa ya, mungkin punya hobi yang sama kali ya Apa itu? Kan kita suka berbagi film horror Atau bukan horror sih, kayaknya thriller ya Thriller terus Pokoknya yang bau-bau ada setan-setan Sebenernya gak setan sih Tapi gue kayak yang berbau sadis-sadis gitu Tau lah, dia kan ngerti kan? Nah, kita sering berbagi Yang sharing film-film sadis gitu lah Jo tau kalo gue suka film-film thriller Misalnya tentang pengguna berantai Tentang psikopat yang kayak gitu ya Berarti yang It kemarin udah nonton dong? Udah lah, udah Menurut gue mah gak serem Biasa aja Bener sih Tapi tuh kayak lebih seru yang tahun 90 sih sebenernya ya Versi yang tahun 90 Ah emang ada tahun 90-nya? Ada yang tahun 90-nya Jadi kayak yang tahun kemarin 2017 sama 2019 ini kayak remake-nya gitu Oh oke oke, aku gak tau tuh Cuman yang ini yang terbaru itu dibicah menjadi dua Kalo yang kemarin itu dibikin satu film Hmm oke Terus ini bakal ada film ketiganya gitu ya? Engga sih Sudah Kayaknya udah Sudah endingnya Oh udah endingnya Sumpah gue gak ngerti tuh filmnya kayak gimana sebenernya Tapi anyway Jo kesini karena Dari kemarin gak aja ketemu Katanya pengen nanya-nanya soal pengalaman gue gitu Iya gue penasaran banget sih Sebenernya Kejadian apa aja sih yang lo alaman disini Karena kan gue liat di sosial media itu kayak Memang kayak horror banget sih Kayak bareng bisa bergerak sendiri terus Banyak hal lah Iya Tapi kalo menurut lo lo percaya gak? Gue sih kayak percaya gak percaya sih Cuman pernah ngalamin Tapi Itu di orang lain sih Bukan gue yang Kayak tiba-tiba Kejadian Oke itu Tapi lo percaya gak kalo gue emang bener-bener ngalamin itu? Percaya iya Karena Apakah karena gue tipikal orang yang mungkin Tapi sebenernya gini Gue kan udah kenal lo lama ya Tau gue itu lo orangnya Gak percaya hal-hal kayak gitu Nah itu sih sebenernya Nah pas lo upload Hal-hal konten-konten horror tuh Gue kayak Ini orang benar Rita gak sih? Iya kan Nah Dia tau kalo gue tuh gak suka Eh bukan gak suka Gak terlalu percaya dengan hal-hal Berbau supranatural bikini Gue percaya adanya Jin Tapi gue gak percaya kalo misalnya Sampai mereka ganggu-ganggu kita Atau segala macem Itu gue kurang percaya gitu Nah Sampai suatu hari waktu gue pindahan Ya kan Temen-temen gue ngalamin semua Kan gue ada temen tuh Yang bantuin gue pindahan Mereka semuanya mengalamin Maksudnya Pas pertama kali pindah gitu Literally pas pindah langsung ngalamin Literally pas pindahan Literally pas pindahan Jadi pas pindahan itu Mereka duduk disini nih Di Balkan ini kan Terus mereka duduk di Balkan Aku waktu itu Lagi ke bawah Lagi ke mall Lagi ke mall gitu Aku lagi ke mall Mereka disini Terus tiba-tiba Temen aku ngerasa Pintu ada yang Ngebuka Ngetutup-tutup Iya pokoknya kayak dibanting gitu Ngebuka sendiri Ngebuka sendiri Pokoknya ada orang yang buka pintu Padahal gak mungkin Kan yang tinggal disini Cuma kita doang gitu kan Terus kayaknya kalo angin dulu kan Gak mungkin ya Ada angin gitu kan Ya dari situ Iya lah Ini kan lantai berapa? Ada badan pas yang tertutup Eh gue udah kesebutin lagi Ya Mereka ngalaminnya disitu Terus cerita nih sama gue kan Kita ngalamin ini segala macem Blah-blah-blah Itu gue gak percaya Karena Gue bilang sama mereka gini Kalau misalnya Selagi gue gak ngalamin itu sendiri Gue gak akan percaya gitu Berarti gini-gini Yang pertama ngalamin itu temen-temen lu Pertama kali ngalamin Yang mengerasa kan Iya Yang pertama kali merasakan Itu mereka Oh i see i see Jadi setelah Temen-temen lu kasih tau ke lu Lu masih belum percaya Belum percaya Until then Lu ngalamin hal itu Iya Itu berapa lama sih setelah Aku gak inget exactly berapa lama Tapi mungkin Hitungan minggu Mungkin seminggu ya Aku gak terlalu inget Exactly berapa lamanya Cuman Ya dalam hitungan minggu Aku ngalamin sendiri Mulai ngalamin Kejadian pertama itu kayak gimana sih Pertama kali itu Aku ngeliat lakunya nih Gimana gitu ya Gimana gitu ya Jadi ini lakunya Ini kan melakukan gini ya Iya Aku ngeliat dia goyang Kayak gini Ah mas Tiba-tiba Tiba-tiba terus dia langsung berarti Kayak gitu Gak ada bukan tikus kan atau apa Mana ada tikus Goyangin ini gitu Gak mungkin ya Susah banget buat goyang Cuman kayak ada yang megang gitu loh Iya bener Dan angin juga gak bisa bikin dia goyang Gak mungkin Aku ngeliat dengan mata kepala Itu siang-siam Siang bolong kayak gini Siang-siang bolong kayak gini Aku lagi duduk disini nih Waktu itu ini tuh Ngadep kesini ke depan Terus Waktu itu dia ngadep disini nih Ya kan Masih ngadep kesini Aku duduk disini nih Kelihatan dong Walaupun aku keliatan Di bawah kan ke mata kita ada ekornya gitu kan Pasti keliatan gitu Tiba-tiba dia goyang Terus pas aku liatin Langsung berhenti Kayak dia yang megangin Lu lagi sendiri? Lagi? Enggak sama dia Dia duduk disini Atau disini gitu Ya disini katanya kan Tapi yang notice tuh cuman lu Yang notice cuman gue Cuman gue kayak Seharusnya nih Seharusnya kalo memang dia goyang karena angin Harusnya goyangnya makin lama Makin pelan-pelan gitu ya kan Goyangnya berhentinya gitu Ini enggak Berhenti kayak dia yang megangin gitu Dan itu di siang bolong ya? Di siang bolong Nah mungkin itu kan kejadian pertama yang lu alamin Setelah itu pasti ada rentetan-rentetan Pasti-pasti Nah Sejak saat itu kita langsung arahin kesini nih Supaya aku takut ngeliat lagi gitu kan Jadi Aku pas ngeliat itu enggak takut enggak apa Aku langsung kayak Biom Wow Udah Gitu aja Enggak takut sama sekali Waktu itu ya Iya bener-bener Kayak oh wow Berbahang sendiri gitu Terus Waktu itu kita pulang Kita abis nonton konser Kak Ivan Gunawan Waktu itu kan Abis gempa ya itu ya Iya iya Kemarin gempa itu ya Waktu gempa-gempa Gak waktu itu lu gimana tuh Keluar gak Kita enggak Wasi aja Gua percaya ini gak bahkan lama gitu Ya pulang dari konser itu Kerumah Udah capek-capek nih malam banget jam 11 ya Tiba-tiba gua masuk ke situ Shower nyala Wait Shower kamar mandi lu Iya Shower kamar gua nyala Kamar mandi Terus Lu langsung kabur atau Enggak Gua malah dalangin tuh Karena pikiran gua masih denial itu Coba membantah gitu kan Oh mungkin ini bocor nih Iya bener-bener Gua selalu pikir positif Jok Tetap kita harus positive thinking sih Selalu positif Oh mungkin mau bocor nih gitu ya kan Tapi pas gue hampirin itu Dia berhenti Bukan lah yang matiin kan Bukan gue yang matiin Jadi lu dateng Mati sendiri Iya gua dateng langsung mati sendiri Nah pas lu tinggal gak hidup lagi kan Maksudnya? Pas lu tinggal Oh enggak 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 Pas itu berhenti mati Udah gitu aja Udah gitu Terus sampe Tapi memang udah dicek Gak ada rusak kan Lu coba-coba gak rusak Gak ada Apartemen ini kan Ya lu bisa lihat sendirkan ya Kayaknya gak mungkin lah Dikasih yang rusak Misalnya gua bayar lumayan mahal kan Pasti mereka mau memberikan yang terbaik Yang terbaik Pasti harus dicek dulu semuanya Semuanya pasti dicek Dan kalo misalnya ada komplain apa-apa Mereka pasti langsung dateng Lepasih cepet tanggaplah Terus juga semakin hari Gua kan orangnya kuat ya Maksudnya gak Gampang takut gitu Cuma gua kagetan aja Ya lah Terus tiba-tiba pintu Suka kebuka sendiri Jadi Gak ada angin ya Gak ada angin As we know disini gak ada angin Gak ada angin Kayaknya pake AC semuanya ya Pintunya kebuka sendiri nih Itu pas gua lagi makan Tapi itu pelan-pelan keret gitu Atau kayak kebanting Pelan-pelan Pelan-pelan Jadi kayak horor Kadang-kadang ada kebanting Kerek gitu Kayak suara-horor yang pintu Iya Ini karena gak ada suara aja Jadi gak horror gitu Kalo ada suara Orang horor banget kan Jadi tiba-tiba Kebuka Pelan-pelan Sampai kebukanya lebar gitu Gua lagi makan tuh Gua lagi makan Siang-siang Jo Sebenernya timakan Gua liatin Oke Oke Ya biarin lah mungkin dia lagi Ada yang keluar mungkin ya Kalau selesai tidur siang Ya apalah itu Ya Anything lah apapun gitu ya Iya pokoknya Gua masih tetap kayak berpikir positif 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 Terus Bantu gua takut banget Yang lama Sampai dia Udah berhenti sekarang kan Membantu gua tuh tahan Oh jadi udah gak disini lagi ya Udah gara-gara Sampai Gua ganti dua kembangan Gara-gara Gara-gara kejadian yang Rentatan kejadian ini Sampai lu ganti dua kembangan Iya Gak ada yang tahan Gak ada yang tahan Yang pertama itu Dia Penakut banget kan Terus dia bilang Ini saya Ngerasa ada yang jalan di belakang saya Di dapur Di dapur faktor itu Di dapur di tempat dia gitu kan Terus Aku kan orangnya Disini Yang penakut itu Si Dekina Sama pembantu aku Jadi aku gak mau ikut-ikut Tanpa kenakut Aku harus jadi orang yang Salah satu yang pemberani Yang memberikan aura positif Nah pas mereka takut Aku yang selalu kuatin Alah itu perasaannya Ibu doang kali Gini-gini gitu kan Gak mungkin lah Orang siang-siang bolong Orang sore-sore Gini-gini gak ada begitu-begitu Tapi apalagi gini Ini kan maksudnya Kayak Aksesan lu Dia memang Ada Agak sensitif lah Dia bisa ngerasain aura-aura kayak gitu Nah ini apakah lu yang memang Pertama kali dalam hidup lu merasakan hal Pertama kali? Pertama kali ya Pertama kali ya Gue kan tinggal lahir di pulau Dan besar di pulau Pulau kecil Gak pernah lah Gak pernah ada hal-hal begini Gak pernah ada hal-hal begini Pulau kecil dikelilingi hutan Di kelilingi laut Gak ada Kita berbahas Apa membahas-bahas masalah supranatroni Aman dan asintosa Jadi aku pernah kepikiran seumur hidup aku Kalo ngalamin kejadian kayak gini Iya bakal ngalamin kejadian ini Apalagi di kota besar Di Jakarta di apartemen yang bagus gitu Gue kan tinggal di Jakarta Barat dulu Jo Apartemen gue dulu Dan aman ya Gak ada apa-apa Aman apartemen lama banget itu Disitu juga kan banyak kasus mundiri Lompat-lompat Gak ada apa-apa Gue gak ngalamin apa-apa Tapi sebelum lu decide untuk pindah kesini Lu kayak Google dulu gak sih Apa yang pernah terjadi Gak Gak pernah Karena Karena kan Gue kan apartemen gue sebelum ini Di sini juga Gak ada tower aja kan Dan gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Setau gue gitu Apartemen gue yang lama Kayaknya aman-aman aja Makanya gue pikir Gak perlu ada search apa-apa lagi Kan ini juga di kompleks yang Di lingkungan yang bagus Ya kan Yang kelas atas Yang kelas elite lah Gitu loh Jadi gue gak pernah mikir Apa-apa gitu Sedangkan gue dulu aja Udah pernah merasakan tinggal di apartemen yang Lumayan serem gitu kan Yang udah tua banget Gak pernah ada kejadian kayak gitu Ya kayak gitu Makanya Tapi gue ada kejadian satu lagi yang gue Belum pernah ceritain ke siapapun Apa itu Ini yang disini ya Atau Ya yang disini Karena gue selama ini gak pernah ngalamin Hal supranatural gimana pun Gitu Eh no 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 Iya aku pengen cerita lagi nih Flashback nih Waktu aku Kuliah Waktu aku kuliah Waktu aku kuliah waktu Aku masih di Mekalis ya Itu setiap jam 3 Gue selalu bangun Nah aku pernah baca juga tuh Kalo setiap jam 3 atau jam 2 Lo bangun It means that there's something that wake you up Iya Itu yang pernah gue baca sih Iya Tapi gak tau tuh kebenerannya apa ya Iya Jam 3 salju Jam 3 iya Tapi Selama gue bangun itu Itu karena gue mimpi buru Mimpi buru gue adalah Gue dikejar-kejar sama orang yang gak dikenal Mau dibunuh Mungkin itu kayak Kadang lu kan sering suka nonton film-film sadis Jadi kayak kebawah mimpi Ya itu dia Proyek to be positif Iya Jadi aku ngerasa itu bukan kejadian supranatural Tapi itu mungkin psikologis aku yang tergambung Karena aku terlalu sering nonton film sadis Ya exactly Akhirnya aku jadi kerekam ke alam bawah sadar Ke bawah lah sampai tidur Eh kaget Siapa tuh? Gak pada ngalamin kejadian kayak gini Di telepon gak ada yang ngomong Ya Kok layarnya mati ya Ya dia mati Hah siapa? Anjir Oke Karena lagi ngomongin dia Oke Coba liatnya Apakah ada lagi Atau gak Gak Kalau misalnya dia nelfon lagi Itu berarti orang Iya Tapi biasanya ada layarnya juga Kan bisa layar orang Nah itu dia mangkanya Oke Anjir Oke oke Sampai mana ya tadi? Gue sampe lupa nih Sampai Ya jam 3 itu Ya kejadian jam 3 Ya tapi itu Ya udah itu bukan kejadian supranatural Itu mungkin psikologis gue aja gitu kan Ya berarti memang benar Pure pengalaman supranatural yang malam itu Pure pengalaman lah mungkin Ya iya bener Ya disini Beberapa hari yang lalu Ya kan Gue kan penyakit gue migren Sering banget gue migren Ya kan Itu kan penyakit gue udah lama Migren itu Jadi beberapa hal itu gue migren parah Separah itu Sampai gue gak bisa tidur Minum itu udah minum 3 obat Gitu kan Terapi masih migren juga? Masih migren Iya Terus Gue kalo tidur kan pasti matiin lampu semuanya Pas gue matiin lampu semuanya Gue berusaha untuk tidur lagi Tutup selimut Tapi TV masih nyala nih Jadi otomatis ada cahayanya kan gitu ya Tutup selimut semuanya Biar gue gak bisa liat apa-apa Tidur Tidur Tetap sakit gitu Akhirnya gue mau minum Mip kan di tempat tidur gue Pasti gue sedihan minum Minum Air minum gitu di tumblon Pas gue buka Gulin gue berdiri Tunggu Ini kayaknya Selama gue nonton video Youtube lo Ini gak pernah Kayak ceritain ya Gulin berdiri Iya Berdiri kayak gini Iya Exalti berdiri Kalo ini ya mungkin Gak takut ya Ini kan gak takut Maksudnya dia beririnya ke atas gitu kan Tapi ini gulin-gulin Apa lu Gimana lu jadi gue gimana tuh Kenapa gue gak pernah cerita Karena gue gak ada bukti Berdiri kayak untuk tempat ninju-ninju itu kan Iya Iya Kan gue gulinnya ada dua Satu gue peluk Iya Satu yang sebelah kanan Gua kan Ngarahnya ke kiri Satu gue peluk kanan yang sebelah kanan Ini Ya biarnya gitu gitu Pas gue buka selimut Ngeliat gulinnya berdiri Itu berapa detik berdirinya Atau dia kayak langsung jatuh Engga Gua ambil Lu ambil baru dia Stop berdiri kayak gitu Iya Gua ngeliat misalnya Gimana ya Gua Gimana nih Tadi Kok gue jadi Iya Lu bayangin aja gitu kan Gua aja males banget Karena gua gak mau cerita itu Karena gua gak punya bukti Itu pertama gitu Cuali kalo misalnya gua ada bukti Tapi takut dibilang Fox ya Tapi ini Gua cerita aja ke lu gitu kan Jadi dia berdiri Dan posisinya gua saat itu Orang lagi sakit kepala Gimana sih Jok Lu pernah ngalamin sakit kepala Migrin sebelah Atau sakit gigi gak Pernah Dan males banget istilahnya Bawaannya Emosi Emosi juga Emosi, kesel Udah gak bisa tidur Udah sakit kepala Ngeliat guling berdiri Itu udah kayak Apa sih ini Terus apa gimana lu kemarin gimana itu Gua Turunin aja Gua ambil Gua taruh di bawah selimut Biar dia gak bisa berdiri lagi Lu langsung tidur Udah males Gak bisa tidur juga gua Gak bisa tidur juga ya Kepikiran pasti Cuman gua kayak Yaudah jangan pikirin itulah Pernah-pernah gak tau aja gitu Makanya sekarang itu Kalo gua tidur nih Gulingnya semua gua lempar Gak istilahnya gini Walaupun kita nih sebagai Manusia yang mencoba Untuk mendirikan gulingnya itu Kayak susah lah Gak bisa berdiri kan Jawa Karena kan bawahnya itu Bulat Bukannya gitu sih Makanya gua bisa berdiri ya Nah itu dia Belum ntar kejawab ya Belum gak bisa Semuanya banyak yang gak bisa kejawab Kayak misalnya tanpa luar Kenapa bisa bergerak Terus kenapa misalnya Tiba-tiba ada suara orang lari-lari Semuanya gak kejawab Kenapa? Gak ada jawabannya Coba aja Misalnya kalian nih Coba deh Tidur Lagi enak-enak yang apa Pengen tidur Tiba-tiba ngeliat guling sebelah berdiri Aduh Mungkin kalo waktu itu Aku lagi gak migren atau apa Mungkin gua udah lari ke berdiri gitu kan Coba waktu itu ku lu migren parah banget Sakit banget kepala Jadi mau bangun aja tuh Udah lah Yang penting gua aman lah Yang penting gua Rebahan Udah Gapapa lu ganggu gua Seakan migrennya ilang deh gitu Kayak gitu sampe Gak tau lagi mau ngapain gitu Mau bangunin dia Ntar makin parah Makin parah Dia ngapain takut Tapi yang barusan nih Aku masih kepo juga sih Itu telepon hidup Yang diangkat Cuma gak ada yang jawab Itu kayak A warm welcome buat aku yang pertama Mendatangi apa Tempat ini Mungkin mereka mau say hi Mau say hi Cuma gimana aja ya Untuk orang yang Berpikir selogis aku gitu Ngelamin kejadian ini Aku tuh masih kayak Sekarang tuh Masih coba di Niles terus Kejadian itu Cuma It happened gitu kan It happens, bener Dan Gua kan udah pernah coba Rukiah Terus juga udah pernah coba Datangin orang Untuk menolong gitu kan Ada impact gak sih? Semenjak Rukiah itu Waktu yang dia kesurupan itu Semenjak saat itu Itu udah Alhamnya kita aman ya Daya Kita aman Sorry sorry nih Beberapa hari Kan kemarin si Devina ini kesurupan Awal mulanya segimana Itu yang aku tanya juga Kenapa bisa sampe kesurupan gitu Oke Jadi awalnya kita Kita kan Rukiah nih Ada rame banget ya waktu itu ya Oh pas lagi Rukiah Pas sebenernya udah selesai prosesnya sih Oh bukan Maksudnya pas dia Karena kesurupan Terus dipanggil ustadnya Bukan gitu ya Pas lagi proses Rukiah itu Bukan Pas kita lagi panggil ustad untuk Rukiah Jadi pas Rukiah itu Aku gak suit Karena Aku juga gak nyangka Kalau ada terjadian apa-apa gitu kan Jadi kita memang pengen kusyuk semuanya Doa sama-sama Beribadah sama-sama Jadi Setelah kita Rukiah Bapak-bapak ustadnya lagi ngobrol-ngobrol Sama super aku Sambil minum kopi Sambil makan kue gitu Jadi aku, Devina Sama temen aku Iwan dan Satu lagi siapa Fajar ya Fajar Jadi ada berempat kita ya Duduk-duduk disini Terus si Bapak ustadnya bilang Kamu mau gak Saya Apa Hipnoterapi gitu Supaya menghilangkan rasa takut Ya kan Karena itu juga bisa Memasukkan sugesti Sugesti positif Sugesti positif Kan kita jadi positif Ya Sugesti positif ke dalam diri kita Supaya kita gak takut Jadi tujuannya itu sebenarnya Cuma mungkin karena pikirannya Waktu itu kosong Jadi akhirnya dia Disana langsung Langsung teriak-teriak Serupan Wah waktu itu padat banget Iya Nah itu waktu Langsung loh Reflex semua Datangin yang si Devina Iya dong Langsung Semuanya langsung Menolongin dia Berapa lama tuh dia? Serupan? Gak lama, se 5 menit kali ya Dia tuh kayak gimana Diam kan Terus serupan tuh Banyak tipe ya Ada yang tipenya diem Ada yang tipenya Teriak-teriak Iya Nah dia ini yang teriak-teriak Yang ini yang teriak-teriak Berarti Berarti Ada kejadian yang Pengen disampaikan Iya Kalo menurut aku sih gitu Karena kalo ketika Kiem Biasanya dia kayak Suffer cuman Dia gak mau Ngasih tau ke orang Cuman kalo dia Interak-teraknya pasti There's something that This Spirit Want to tell to us Iya gitu And we still don't know What is that Iya And you know what happened that time? What? Waktu itu Mungkin They wanted to say something Ya kan? Ya exactly Ya kan? Aku juga pikir gitu Dan I try to communicate with them Ya kan? Mengambil kesempatan itu Untuk berkomunikasi Cuman Ternyata Yang merasuki si Devina ini Gak bisa ngomong Itu video yang gue masukin di Youtube Itu gue gak fullin Karena kasihan sama dia kan Itu kan Anak orang lah ya Gak mungkin juga gue eksploitasi muka dia Lagi kesulupan nih Bener Di apa Itu aja kan atas izin dia Boleh di upload Tapi asalkan muka dia di crop Iya Di video Asnenya itu Ya dia gini Nangis-nangis Sambil pegang ini Berarti mungkin kayak Terakhirnya kejerat gitu Iya Kayaknya Antara dia gantung diri Atau dia dicekik Atau digorok Gitu ya kan Aduh Jo Banyak lah Jo Hal-hal yang Gak masuk akal Out of mind ya Kayak gak Diluar pikiran Iya Diluar akal manusia gitu Karena Kayak lo orang yang pemberani Ini suka nonton sadis Tiba-tiba ngalamin hal kayak gini Kan lo orangnya Ya gue tau lah lo kan Gak percaya hal-hal kayak gitu Iya Dan sampe lo ngalamin kayak gini Ya itu Sesuatu yang Makanya Jadi kalo misalnya ada yang Ada yang bilang Misalnya gue settingan gitu ya Lu tau kan gue Ngapain lah Film Iya kan gue udah main film ya Gue adalah temen-temen artis gitu ya Kalo gue mau settingan nih Mending gue settingan aja sama temen-temen artis gue Iya ngapain buat gue Berguna juga buat karir gue Di undang ke talk show Atau Naikin endorsean gue gitu ya kan Iya kenapa gak dari dulu juga Iya kenapa gak dari dulu juga gitu Kenapa gak di apartemen yang Yang lebih dapet feelnya Yang dulu kan Dari apartemen tua yang disana Makanya kalo misalnya dibilang settingan Eh dalam hati gue Gapain gue settingan sama setan gitu ya kan Gapain Gapain gue pansos sama makhluk asal gitu Istilahnya ya lo bikin lo menderita sendiri Ah bener Tapi ini kan memang terjadi Bikin menderita sendiri itu bener loh Karena Karena kejadian ini kalo misalnya gue settingan ini Pasti gue dalam hati gue Gue takut dong Jadi takut Sampai ya kayak lo nginep di rumah temen Kan jadi kayak istilahnya Ganggu Ganggu Pikiran gue kan Ganggu pikiran lo Ganggu pikiran si Davina juga Kayak gitu Terus banyak yang nawarin Maksudnya Karena kejadian itu yang gue upload kan Banyak yang nawarin untuk Dateng membantu kita disini Maksudnya dia menawarkan diri bahwa dia bisa Iya menawarkan diri bahwa dia bisa Katanya bisa mengusir Katanya segala macemnya Mohon maaf banget ya Kan Rita kan udah gak tau siapa mereka gitu kan Jadi Kayaknya kalo untuk invite orang asing masuk ke apartemen itu Aku harus mikir tanya gitu kan Was-was Sebenernya sih intinya cuma satu Kita harus tetap berpikir positif lah ya Iya Sampai sekarang juga Dan tetap mendekatkan diri sama yang di atas Bener Pasti Dan tugas aku sekarang adalah Untuk menjadikan apartemen ini rumah Iya bener Mungkin Untuk saat ini Belum menjadi seutuhnya rumah Rita Iya Perlahan tapi pasti Mungkin Apapun yang ada disini Bakal menerima Rita dan Yang lainnya Sebagai rumah Bener Karena kalo untuk sekarang ini kan Rasanya masih gelisah ya Tinggal disini kan Tapi kalo misalnya Ya mudah-mudahan Beberapa Waktu lagi aku bisa Menjadikan ini rumah gitu ya Rumah Kalo misalnya Dari awal-awal itu kan Banyak suara-suara gitu ya Kalo suara-suara itu Aku udah gitu gak takut lagi Suara apa dulu nih? Suara misalnya orang lari-lari Ada kayak gitu Ada Kayak food Orang jalan Teman gue yang tinggal disini kan Kita udah pernah nginep rame-rame disini kan Kita nginep di kamar gue berempat Depet-depetan Saking takutnya Tidur berempat Tidur berempat Satu tempat tidur kayak ikan sarden Itu bener-bener kayak gak bisa gerak sama sekali Ini aja tidurnya Tapi supaya kita gak takut kan Jadi gue tidur kan berempat tuh Sama teman gue Nah teman gue yang dua orang ini Dengar subuh-subuh orang lari-lari Di atas Apa mungkin ada orang yang lari-lari? Logikanya kalo misalnya Memang ada orang lari Ngapain yang lari subuh-subuh Pertama Ya kan? Terus yang kedua Tidak mungkin ada suara Tidak mungkin bisa kedengeran suara Aktifitas di atas atau di bawah Kedengeran sampai disini Iya juga sih Karena ini kan kedep suara nih Kedep suara Gua aja karaoke teriak-teriak Jok Gak ada yang komplen Gak ada yang komplen Ini kedep suara banget Kedep suara banget Ngapain ada footstep Bisa kedengeran sampai sini Tapi footstepnya dari ruangan lo atau dari atas? Sometimes dari atas Sometimes dari situ Oh dari dapur Dapur Ke? Main-main di dapur aja kan Dapur-dapur ini Dapur-dapur bersih tuh Main-main aja di situ Feeling gue ya Kayaknya ini bukan cuma satu deh Kalo kata orang yang datang sini Memang katanya banyak Banyak Gak cuma satu Tapi tujuannya apa Mungkin pengen kenalan Gak tau Gua mau ga Aduh Sekarang ini Semenjak kejadian bullying berdiri itu Aku coba untuk Lebih berani lah Nonton-nonton Video-video Dunia Nyata Siapa yang di sini yang subscribe Dunia Nyata Sama saya juga Gitu Aku nonton video-video Yang bisa bikin berani Gitu lah kan Yang bisa bikin Ya kuat lah berani Gitu Memang harus berani Karena ketika energi kita negatif Justru hal-hal yang kayak gitu Bakal dateng Iya Ketika kita positif Hal-hal itu kan jauh Iya bener-bener Aku setuju Cuma susah untuk tidak takut Makanya sorry ya Rit Waktu kejadian bullying itu Lo lagi sakit Energi lo mungkin Oh iya Bisa jadi Oh iya bener-bener Nah ketika itulah Roro itu bakal Try to communicate with us Oke Ketika lo lagi lelah Ketika lo lagi sakit Oh iya bener-bener Bisa jadi juga sih Bener-bener Eh juga gak pikiran itu Maybe ya I don't know Tapi tuh Itu the greatest thing That I've ever seen In my life Kayak guling aja lo gak bisa Bekal berdiriin Kecuali lo pegang Lo liat guling aja takut Kalo malem-malem Takut gak lo ngeliat guling malem-malem Kalo gue ngeliatnya lain Kalo malem-malem kan ngeliat guling tuh Agak-agak takut juga gitu loh Tapi enak buat dipelut Oke Jangan dibahas Jangan dibahas Terus apa ya Iya susah untuk tidak takut gitu Aku udah berusaha nih Nggak takut nih Jangan takut nih Tapi coba deh Kalian ada di posisi aku gitu Bisa tiba-tiba Pintu kebanting gitu kan Orang gak ada siapa-siapa Pertama gue logis dulu Ini orang asing nih gitu Takut orang asing masuk Yang paling lebih mengerikan sebenernya Orang asing kan Iya kan ini bisa menanyakan kita gitu kan Kalo ada orang asing masuk Terus dia kunci pintu Gue tinggal sendiri di apartemen Mati gitu Diapain juga orang gak akan tau Gue takutnya itu pertama Terus lama-lama kok makin aneh nih Bunyi pintunya dua kali, tiga kali Ya gue cek Gak ada orang gitu kan Tiba-tiba tambah bergerak Siapa yang ngacopet jantungnya tuh Mustahil kalo gak tau Dan itu posisnya lo lagi buat video ya Iya lagi bikin video Dan lagi sendirian gitu loh Kalo misalnya kejadian cooling itu Karena gue lagi sakit Jadi gue masih bodo Dan itu kan ada demini juga kan Walaupun beda kamar Jadi kalo misalnya gue Teriak tau apa-apa Atau apa pun Pasti bisa ketemu sama dia Gitu Jadi ya Gitu lah Wah itu dia Pembahasan kita panjang banget Karena Ini sekalian Joe mau ke point gue juga kan Terus udah kemarin dia Mau nanya-nanya itu terus Karena kayak udah viral banget kan Ditu udah mau kayak berapa video Tapi gue sedih Joe Karena kan Aliran gue kan bukan horror gitu kan Aliran channel gue kan beauty, music, title vlog gitu Gitu Jadi semenjak ada kejadian horror ini Bagi next subscribe gue Mengharapkan Bisa liat kejadian yang lebih Di apartemen ini gitu Jadi gue sedihnya itu Tetep ambil positifnya aja Mungkin dari konten-konten vlog Horror lo ini Ingin memberitau kepada kita Bahwa kita di dunia ini Ga hanya kita doang Iya Iya Di setiap agama masing-masing pasti ada? Pasti, pasti ada Dan Ya mungkin Itulah yang positifnya Mungkin aku juga berharap Channel aku ini bisa Berbagi pengalaman Terus juga berbagi ilmu Terus Apalagi ya Bisa mengedukasi Memberikan motivasi Memberikan inspirasi juga Untuk temen-temen yang nonton Yang mudah-mudahan Masih bisa memberikan Yang positif lah Untuk subscribers aku Terima kasih banyak Kalian udah support aku Dan juga udah mengirimkan doa Itu sangat It means a lot to me Gitu And That's all Di video kali ini See you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax